Hai halo assalamualaikum apa kabarnya jadi di video kali ini kita akan belajar tentang menghitung harga discount jadi saya udah pernah tanyakan soal ini di forum tab komunitas youtube di channel ini kira-kira soalnya seperti ini JJ membeli sepasang sepatu harganya 500 ribu rupiah ketika JJ mendapatkan discount sebesar 50% ditambah 40% untuk sepatu tersebut berapa uang yang harus dibayar oleh JJ ini udah dijawab sekitar 1700 orang dan mayoritasnya atau sekitar 57% ngejawab 100 ribu rupiah ada juga 21% ngejawab 50 ribu rupiah dan sisanya ngejawab yang lain nah gimana nih cara ngejawab soal seperti ini oke jadi kalau kalian pernah belanja entah itu ke pusat perbelanjaan seperti mall atau department store dan lain-lain kalian pernah tentu ngeliat potongan harga atau discount yang seperti ini ya kalau di foto ini 50 plus 20% itu ngitungnya gimana nah ini sebenarnya agak tricky karena setiap perhitungan itu bisa beda-beda hasilnya kalau kita secara matematika ya jadi harga sepatu JJ tadi 500 ribu potongannya atau diskon 50% ditambah 40% nah kalau secara matematika ingat ya ini secara matematika kita jumlahkan potongan kita jumlahkan potongannya menjadi 90% maka kita hitung ya jadi diskon itu artinya 500 ribu dikali 90% 90% itu adalah 90 perseratus ya nah kita kali ini buang aja nih ini nolnya dua ini dua ya jadi tinggal ini 5000 dikali 90 ya jadi 450.000 maka yang dibayar berarti kita tinggal kurangin aja ya 500 ribu dikurang 450 ribu sama dengan 50 ribu jadi yang harus dibayar JJ itu 50 ribu kalau ini dihitung secara matematika nah cuman pada kenyataannya di luar sana perhitungannya nggak seperti itu jadi kalau ada 50% ditambah 40% itu tidak sama dengan 90% syarat ketentuan berlaku jadi kita caranya harus menghitung satu persatu jadi kita hitung dulu diskon potongan untuk 50% baru setelahnya itu dihitung harganya berapa baru itu dipotong lagi dengan 40% jadi lebih mirip kayak perhitungan majemuk ya jadi menghitung dulu satu nanti dihitung lagi jadi berapa Kak yang harus dibayar JJ mari kita hitung ya jadi harganya 500 ribu kita potong dulu ya potongan 50% jadi 500 ribu kita ini ribu ya ribu kita kali dulu dengan 50% 50% itu adalah 250 per 100 nah kita coret nolnya 2 berarti tinggal 5000 dikali 50 ya berarti 250 ribu nah ini jadi diskon yang pertama itu 250 ribu jadi 500 ribu ya itu kita kurangi dengan diskonnya yang pertama itu 250 ribu maka sisanya adalah 250 ribu nah baru setelah ini kita diskon lagi dengan 40% jadi 250 ribu 250 ribu ya kita buang nolnya jadi ini 2500 dikali 40 berarti 100 ribu nah baru dibayar 250 ribu itu adalah yang tadi ya setelah potongan pertama 250 ribu kita kurangi dengan potongan yang kedua yaitu 100 ribu berarti JJ harus membayar 150 ribu nah jadi seperti ini ya jadi ada dua tipe perhitungan yang sebenarnya sangat-sangat berbeda jadi kalau kalian hitung secara matematika tentu jawabannya lebih murah karena 50% ditambah 40% itu 90% artinya kalian dapetin 90% tapi beda halnya kalau ini di diskaun di mall atau di tempat belanja gitu ya 50% ditambah 40% itu tidak sama dengan 90% oke semoga kalian paham silahkan like jika suka video ini jika ada yang ingin ditanyakan boleh tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk subscribe agar tau cara menghitung pelajaran matematika yang lainnya sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh